yang sebenarnya berasumsi, dengan menggunakan alat bukti yang tidak tervalidasi dan tidak tercukupi, kami serahkan kepada mata hukum, mata kebenaran, serta mata publik untuk menilainya. Memperhatikan isi nota pemilaan atau peledoi dari tim penasihat hukum terdakwa, pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang menyintangkan, kami anggap dibacakan, dan dibaca bahwa permohonan tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati dalam peledoi-nya didasarkan atas pertimbangan analisa jurisis yang telah diuraikan dalam nota keberatan peledoi-nya dengan beberapa dalil. Untuk itu, kami penuntut umum akan memberikan tanggapan sebagai berikut. Satu, tanggapan terhadap bagian peledoi pribadi terdakwa Putri Candrawati. Peledoi pribadi terdakwa Putri Candrawati yang terdakwa tulis tangan sendiri halaman 3 yang menyatakan, dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan berencana yang sampai saat ini tidak saya pahami, tidak pernah saya menyangka pada tanggal 8 Juli 2022 telah bisa terjadi. Konstruksi yang dibangun dengan menambah aspek perselingkuhan rasanya tidak pernah cukup untuk mendakwa saya sebagai pelaku pembunuhan berencana. Namun juga menuding saya sebagai perempuan tidak bermoral. Bahwa terhadap pendapat terdakwa Putri Candrawati cukup dapat difahami, karena apa yang dikemukakan oleh terdakwa Putri Candrawati sangatlah relevan dengan fakta-fakta yang ada. Dan bahkan fakta tersebut telah terungkap di hadapan persidangan. Dan seluruh masyarakat pun telah mengerti yang sesungguhnya terjadi. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di hadapan persidangan, bukan hal yang mengadang-ada. Seperti yang dikemukakan oleh terdakwa, menyatakan menuding terdakwa Putri Candrawati sebagai perempuan tidak bermoral. Karena pada nyatanya kalimat itu sama sekali tidak tertulis dalam surat penuntutan penuntut umum. Penuntut umum menyadari dan menghormati betul kedudukan terdakwa Putri Candrawati sebagai seorang wanita, seorang istri dan seorang ibu rumah tangga, sebagaimana Islam memuliakan Maryam, Fatimah, Khadijah, dan Aisyah. Kristen dan Katolik memuliakan Bunda Maria dan Elisabeth. Kemuliaan Dewi Sinta dalam Wira Carita Ramayana dan Drupadi dalam Maha Berata Agama Hindu. Serta kemuliaan Putri Ya Saudara dalam ajaran agama Buddha. Sehingga penuntut umum memilih tidak menyimpulkan hasil poligraf atau beberapa alat bukti yang tidak terkait langsung dengan pemenuhan unsur inti delik, pistandil delik, dalam pasal sebagaimana dakwaan penuntut umum yang termuat dalam tuntutan terdakwa Putri Candrawati. Penuntut umum hanya berdasarkan pada fakta hukum yang menunjukkan terdakwa Putri Candrawati adalah salah satu pelaku pembunuhan berencana. Miskin terdakwa Putri Candrawati tidak memahami atau pura-pura tidak memahami apa itu pembunuhan berencana. Akan tetapi terdakwa Putri Candrawati melakukan karakter yang dipersarakan dengan pembunuhan berencana, yaitu menyampaikan cerita kepada Saudara Ferdi Sambu berupa cerita jika terdakwa Putri Candrawati dilecehkan yang kemudian berubah menjadi cerita pemerkosaan. Lalu Saudara Ferdi Sambu membuat perencanaan dan bekerja sama dengan Saksi Rikirikal Wibowo, Saksi Kuat Makrup, dan Saksi Richard Eliser Bediang Lumiu untuk menghilangkan nyawa kurban Nofrian Sahyuswato Barat. Dan cerita pertama peristiwa terjadi di rumah Durian Tiga nomor 46 karena terdakwa Putri Candrawati dilecehkan oleh kurban Nofrian Sahyuswato Barat. Lalu cerita tersebut berpindah ke rumah Magelang dengan cerita kedua, dengan peristiwa terdakwa Putri Candrawati diperkosa oleh kurban Nofrian Sahyuswato Barat. Sehingga perubahan cerita-cerita tersebut seperti cerita bersambung layaknya cerita yang penuh dengan kehayalan yang kental akan siasat jahat. Terima kasih.